Jakarta 16 Januari 1970 ini lahir seorang anak yang tumbuh besar bertekad kuat mengabdi pada bangsa dan negara. Komisaris Besar Polisi Prasetyo Utomo, SIKMSI, pertama kali mengenyam pendidikan kepolisian di Akabri tahun 1991, dikenal sebagai sosok yang ramah, humoris, dan akrab dengan anggotanya, sederhana, namun tetap tegas, dan berani membela kebenaran tanpa ada kompromi. Atas nama undang-undang, saya akan lakukan sesuai dengan pendidikan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, sempat mendapat penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun, dan Satya Lencana Pengabdian 24 Tahun, serta mendapatkan kepercayaan dari pimpinan Polri untuk menduduki berbagai jabatan strategis di Polri, antara lain. Kasat Intel Polres Bandung Polda Jabar, Kasat Reserse Polresta Bandar Lampung, lulusan S2 Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Tahun 2004, Kapolsek Metro Gambir Polres Metro Jakpus Polda Metro Jaya, Kasat Reserse Jakarta Pusat, Kasat Cybercrime Polda Metro, Kapolres Mojokerto Polda Jatim, Wakil Dir Reserse Krimum Polda Jatim, Dir Reserse Krimsus Polda Nusa Tenggara Barat, lulusan Ses Pimti Polri Angkatan 25 Tahun 2016, Dir Reserse Krimum Polda Sungsel. Di masa menjabat sebagai Dir Reserse Krimum Polda Sungsel, awal April dipentuklah tim Rimau yang terdiri dari 8 tim, berjumlah 96 anggota terbagi menjadi 4 rayonisasi yang masing-masing rayon di backup 2 tim. Merupakan bentukan untuk menangani kasus-kasus 3C, yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Tim Rimau ini, yang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Prasetyo Utomo, SIK MSI, banyak meraih prestasi dalam pelaksanaan tugas. Berbagai kasus menonjol berhasil diungkap, pengungkapan pembuatan sentira, perampokan toko emas, pembunuhan calon pengantin yang viral di masyarakat, OTT di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dan mengungkap pembunuhan taksi online dengan mengamankan 4 orang pelaku. Toko emas di wilayah Jakabari, diikuti dari belakang oleh anggota, dan ternyata dia mengetahui. Tim Rimau ini, memang ditugaskan untuk membackup polres-polres yang ada kejahatan, atau kriminalitas yang menonjol. Keberhasilan Tim Rimau bentukan dari anggota opsional Direktorat Reserse Kriminal Umum, ditambah beberapa anggota BRIMOP Polda Sumsel, diapresiasi oleh Kapolda Sumsel, Irjen Pol Agung Budi Marioto, dalam bentuk reward dan penghargaan. Meski tantangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi polri, makin kompleks dan dinamis, berkat dukungan keluarga, hal tersebut telah dilalui dengan penuh semangat yang luar biasa. Suami dari Kristiani Femi Windia Hilep ST ini, dan ketiga anaknya Christopher, Christian, dan Gabriel, selalu setia mendampingi dan menjadi penyeimbang dalam setiap langkahnya, dan ini menjadi kunci lain dari keberhasilan yang diraih. Saat ini, Komisaris Besar Polisi Prasetyo Utomo SIK MSI, dipercaya oleh pimpinan polri untuk mengemban jabatan strategis sebagai Kabakbin PPNS Rokorwas, PPNS Bareskrim Polri. Bermodal pengalaman tugas yang dimiliki, serta kembali bertugasnya di tanah kelahiran, akan lebih mudah bagi Komisaris Besar Polisi Prasetyo Utomo SIK MSI, melaksanakan tugas dalam menjaga situasi kantipmas yang kondusif dari ancaman radikalisme dan tindak kejahatan, menjaga harmonisasi dan sinergitas, serta membantu mewujudkan polri yang promoter. Selamat jalan, Komisaris Besar Polisi Prasetyo Utomo SIK MSI. Selamat bertugas di tempat yang baru.